Hey everyone! Berangkat dari Bandara-Bandara Internasional beberapa kota di Indonesia menuju Bandara Charles de Gaulle Paris Perancis. Berapa jam lamanya waktu etimasi perjalanan? Berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Charles de Gaulle Paris memakan waktu penerbangan sekitar 17.35 menit menempuh jarak kurang lebih sekitar 11.922 km, 7.408 mil, 6.437 mil laut. Sedangkan jika berangkat dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Raiden Pasar Bali akan memakan waktu penerbangan sekitar 18 jam 10 menit dengan menempuh jarak kurang lebih sekitar 12.387 km, 7.977 mil, 6.931 mil laut. Jika berangkat dari Bandara Internasional Juanda Surabaya akan memakan waktu penerbangan sekitar 18 jam 40 menit dengan menempuh jarak kurang lebih sekitar 12.533 km, 7.787 mil, 6.767 mil laut. Lalu jika berangkat dari Bandara Internasional Kuala Namu Medan akan memakan waktu penerbangan sekitar 22 jam 10 menit dengan menempuh jarak kurang lebih 10.513 km, 6.533 mil, 5.677 mil laut. Sedangkan jika berangkat dari Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta akan memakan waktu penerbangan sekitar 1 hari 5 jam memakai transit menempuh jarak kurang lebih sekitar 12.363 km, 7.682 mil, 6.675 mil laut. Lamanya waktu tempuh perjalanan menggunakan maskapai penerbangan dari Indonesia menuju ke Paris juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendasarinya mulai dari jadwal keberangkatan, kota keberangkatan, waktu transit dan beberapa faktor lainnya. Bahkan untuk lamanya waktu tempuh perjalanan menggunakan pesawat dengan keberangkatan dari Indonesia menuju Paris juga dipengaruhi oleh kecepatan pesawat itu sendiri. Demikianlah beberapa pembahasan terkait berapa jam perjalanan dari Indonesia ke Paris Perancis berdasarkan kota keberangkatan. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.